UFC itu lemah, gara-gara di struktural pun gak ada satupun orang Indonesia di sana. Sedangkan Bahrain, presidennya aja orang sana, jadi sumpah gampang pol ngelobinya. Atas dasar itulah, mungkin dengan segala hal yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo beserta Pak Erick, hendaknya ini bisa diselesaikan dengan sat-sat. Entah melobi presiden FIFA atau apapun caranya, kami sungguh gak terima melihat Indonesia dianggap sepele seperti ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalangi Studio. Oke guys, semenjak Bapak Presiden Pak Prabowo ini menjadi Presiden Indonesia yang ke-8 dan Wakil Presidennya Gibran Rakabomin Raka. Jadi saya melihat di sini ada peluang, ada peluang Timnas Indonesia untuk memperbaiki segala kelemahan-kelemahan yang ada dan di bawah kepimpinan PSSI Bapak Erick Toher juga yang sama-sama dengan Bapak Prabowo ini sudah pasti gandingan ini sangat jelas, sangat nampak sebab dua-dua pemimpin ini juga kecintaan mereka itu begitu mendalam sekali terhadap sepak bola ini. Baru saya mengetahui yang Bapak Prabowo juga punya akademi sepak bola yang selama ini saya tidak tahu guys, dia ada akademi sepak bola. Jadi kemarin itu saya reaksi satu video, di situ baru saya tahu Bapak Prabowo juga punya akademi sepak bola yang mana mempunyai tujuh lapangan begitu banyak sekali guys, ini menunjukkan kecintaan beliau terhadap sepak bola itu begitu mendalam sekali dengan keciwaannya itu. Jadi kita reaksi guys terkait dengan apa yang ada dalam video kali ini. Jangan main-main sama kami, kata Prabowo. Ini soal harga diri bangsa. Belanda siap bantu. AFC remuk redam. Kali ini guys, ini kalilah bagaimana cerita di sebuah video ini. Ayo kita simak dulu. Ini Presiden AFC yang tadi, itu Presiden FIFA. Ini Presiden AFC, Presiden FIFA. Selamat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran atas pelantikannya. Dan kami berharap bangsa ini bisa lebih oke ke depannya. Terutama sudah pasti di bidang sepak bolanya. Di mana Timnas Indonesia sekarang sedang dalam momentum bagus untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia. Meskipun begitu, jalan terjal dan tak mudah mesti dilalui CISES dan kolega untuk menuju ke sana. Gak cuma dari sisi teknis, tapi juga dari sisi non-teknis. Yap, perselisihan dengan Bahrain serta dugaan ketidak netralan AFC. Disinyalir menjadi hambatan utama Tim Garuda di round 3 ini. Atas dasar itulah, dengan Presiden baru moga-moga aja. Ada secerca harapan baru. Karena biar gimana pangsa ini soalnya benar-benar dianggap sepele terutama oleh AFC. Di satu sisi, media-media di Belanda diketahui juga merasa geram dengan sikap AFC yang dirasa emang kocak. Terlebih setelah mereka mendengarkan cerita Kelvin Verdong yang belak-belakan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi terutama di pertandingan melawan Bahrain. Ini sepak bola penting. Karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Betul, Pak Prabowo punya kata-kata. Ini tekat beliau guys. Apa dia katakan tuh? Sepak bola itu adalah harga diri bangsa Indonesia ya. Jadi, memang kalau jiwanya cinta kepada bola kan, dia akan sama-sama membangun dan inginkan kemajuan itu di semua peringkat di kelompok umur. Bukan saja dari segi sepak bolanya, fasilitas semua dukungan-dukungan infrastrukturnya. Seperti yang diwujudkan oleh Pak Prabowo ini, dia punya akademi sepak bola yang punya tujuh lapangan. Itu terbaik. Sebenarnya itu baik untuk anak-anak muda, duit-duit muda yang ada di Indonesia. Ratusan juta rakyat Indonesia itu sudah tentu ada dua, tiga pemain yang pasti berkebolehan dan punya talenta yang baik. Jadi, melalui sepak bola di bahagian basicnya, dia punya infrastrukturnya yang lengkap. Ini sudah pasti akan menjamin talenta-talenta baru untuk Indonesia. Itu yang perlu diwujudkannya di setiap negara. Jadi, Indonesia dengan adanya fasilitas yang bagus, ini sangat terbaiklah untuk bibit muda yang akan datang. Dan sekarang ini pun di IKN, dalam pemainan dan mungkin Indonesia juga akan beralih untuk berlatih di IKN itu. Oke guys, kita lanjut. Semangat Pak Prabowo itu guys. Memang semangat seorang TNI lah kan. Komando. Ini masih ada peluang. Yang harus melawan tim-tim kuat langganan piala dunia, Indonesia sekarang ini juga harus diadapkan pada situasi gak enak. Yang mana itu adalah buntut dari segala kontroversi di Laga versus Bahrain. Dimana Bahrain secara cupu meminta ke AFC buat memindah venue lag kedua di tempat netral. Kocaknya, gak butuh waktu lama AFC langsung nanggepin itu dengan serius. Sedangkan beberapa kali protes tim Geruda sebelum ini terkait hal apapun selalu ditolak. Masalahnya, kalau sampai laga ini beneran ditaruh di tempat netral, secara finansial ini jelas merugikan buat PSSI itu sendiri. Dikutip dari akun Blitz News underscore football. Jika AFC mengabulkan keinginan Bahrain agar laga digelar di luar Indonesia, PSSI dipastikan akan sangat merugi secara materi. Pasalnya PSSI tidak akan bisa menjual tiket kepada supporter. Oh, itu. Pertandingan antara timas Indonesia melawan Australia di GBK September 8. Penuh. 70.059 penontonnya. Gila. Oke, guys. Saya sendiri ada di GBK ini, guys. Waktu Indonesia lawan Australia itu. Itulah antara 70.059 orang itu. Saya sendiri dan juga YouTuber dari Malaysia juga nonton bareng. Dengan Altras, dengan La Grande, dan juga semua fan-fans Indonesia di sana. Memang seru, guys. Ingin lagi datang ke sana nanti lawan Indonesia, lawan Bahrain, insya Allah akan datang ke sana, ya? Oh. 38 miliar rupiah. Oh. Betul. Botak. Hei. Geram juga dengar si Botak ini, kan. Hei. Tapi, itulah, guys. Hakikatnya begitulah Si Botak telah mencurangi Indonesia Sayang sekali ya Indonesia dicurangi dengan begitu sejak Tiga poin terlepas Daripada tangan Indonesia Gak apa fokus guys Fokus ke depan Masih ada peluang Indonesia di AFC itu lemah Gara-gara di struktural pun Gak ada satupun orang Indonesia di sana Sedangkan Bahrain Presidennya aja orang sana Jadi sumpah gampang pol nge-lobinya Atas dasar itulah Mungkin dengan segala hal yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo Beserta Pak Erick Hendaknya ini bisa diselesaikan dengan sat-sat Entah melobi Presiden FIFA Atau apapun caranya Kami sungguh gak terima Melihat Indonesia dianggap sepele seperti ini Terutama ya soal agama melawan Bahrain Bahkan media Belanda pun juga ikutan gergetan Dan siap membantu apapun yang mereka bisa Untuk mengungkap kebusukan dari AFC Yap salah satu media Belanda Bernama Forzanek Yang ketika itu mewawancari Kelvin Verdong Mengaku gak habis pikir Dengan segala kontroversi yang ada Dimana Kelvin bercerita Kalau memang ketika itu Permainan Indonesia gak begitu bagus Namun di satu sisi Ia sangat gak terima Dengan kualitas wasit Hingga pemain-pemain Asia Yang suka mengelur waktu Dengan berguling-guling di lapangan Maka hal yang wajar Kalau Kelvin merasa sepak bola Asia Banyak tertinggal Lantaran terlalu banyak drama di dalamnya Pertama kami bermain sangat buruk Melawan Bahrain Wasit disana juga gak bagus Saya kira ada tambahan Waktu 6 menit Dan mereka mencetak gol Di menit ke 99 Sepertinya dia membiarkan Permainan berlanjut Hingga Bahrain mencetak gol Kami kurang beruntung Dalam hal itu Tapi kami sendiri juga tak bagus Kami difavoritkan melawan China Namun anda dengan cepat Tertinggal di babak pertama Dalam jenis permainan seperti itu Sangat sulit untuk bangkit Jika anda tertinggal Negara-negara tersebut Akan mengulur waktu Keeper tersebut selalu mengalami masalah Pada tulang rusuknya Dan selalu terjatuh Itu sebenarnya dimulai pada skor 0-0 Gol balasan datang terlambat Kata Ferdong Pada floor Zanek Kadang-kadang itulah Sepak bola ini Sakit juga lah Kalau Dalam keadaan begini kan guys Jadi apa saja boleh berlaku Bukan saja terkait dengan drama-drama pemain Tetapi wasit juga Berperanan pentingnya Perannya itu sangat besar Aduh Sakit juga terkena Kecerangan wasit Tapi sayang pula Lawan China ini Indonesia tidak berapa perform Di babak yang pertama Di sisi lain masalah Indonesia dan Bahrain Pada akhirnya juga akan menjadi pembahasan Di pemerintahan Pak Prabowo Yang mana itu diungkapkan langsung oleh Dito Aryo Tejo Yang kebetulan masih akan menjabat Sebagai menpora di kabinet yang baru ini Nah menurut Dito Kemanpora dan PSSI akan berusaha keras Melobi AFC Dan memberikan jaminan keamanan kepada Bahrain Selama mereka away ke sini Sehingga gak perlulah Ribet-ribet buat mengatur jadwal Dan nyari tempat netral Karena itu hanya akan buang-buang waktu Terkait dengan kecerangan Itu diserahkan langsung Dengan tim PSSI yang akan melakukan advokasi Sementara dengan tetapnya pertandingan di Indonesia Saya sudah koordinasi dengan Pak Ketum PSSI Dimana kita sebagai manpora menjamin Bahwa keamanan tim Bahrain di Indonesia Pasti kita jamin dan ini bukan cari alasan Kata Dito Aryo Tejo pada kumparan Aryo Tejo Minpora Intinya kami berharap Kalau pemerintah bisa membantu menyelesaikan masalah ini Karena takutnya nih Bahrain kan kabarnya tetap ngebat Gak mau main di GBK Yaudah mereka pasti akan melakukan apapun Buat mewujudkan itu Maka dari itu Jalan satu-satunya Kalau mereka masih kekeh Yaudah lobby ke FIFA Apapun caranya Sebab FIFA sendiri punya aturan bagi tim yang berlaku seperti itu Akan disangsi Yang mana yang paling berat adalah WU Ya mungkin polemik ini masih akan terus berlanjut Sampai beberapa waktu ke depan Tinggal alat-alat mana nih Dan sudah pasti AFC pun sekarang mengalami dilematisasi yang cukup rumit Sebab jika mereka mengabulkan permintaan Bahrain Apa kabar dengan klub India yang mereka sanksi Gara-gara gak mau main di Iran Gara-gara negara tersebut baru saja ngasih hadiah kiriman roh Ini yang Betul Betul Mantap Lawan kita Garuda guys Oke guys Saya setuju banget dengan admin ini Malaysia dan Indonesia itu Walaupun rivalitasnya begitu Dulu begitu kencang Begitu hangat ya Tetapi kedua-dua tim ini Malaysia apabila ingin bermain di GBK di Indonesia Mereka datang Malaysia datang ke situ Kami datang ke situ Tetapi kalau Indonesia pula ingin bermain di Bukit Jalil Kuala Lumpur Indonesia juga datang Jadi kita ini berrivalitas Di media sosial ini biasa Tapi di lapangan kita tetap mendukung satu sama lain tim kita masing-masing kan guys Jadi cubalah Bahrain ini mencontohi Malaysia dengan Indonesia Keberanian Malaysia dan Indonesia datang ke Datang ke kandang dan datang ke tempat sendiri Jadi contoh Indonesia ke Malaysia, Malaysia ke Indonesia Itu barulah berani sama-sama Karena Main sepak bola ini Ini adalah sebenarnya Menghubungkan talian silaturahmi Dia bukan untuk berlaga Bukan untuk bergadu dan sebagainya Adat Dalam permainan itu ada kalah dan menang ya Jadi kita harus terima hakikat Sekiranya kekalahan itu berlaku Contoh lah baru-baru ini Indonesia lawan Malaysia Futsal Malaysia kalah 6-0 guys 6-0 guys Saya itu kecewa, sedih juga Kenapa Futsal Malaysia sebegini Tapi inilah hakikatnya Di lapangan itu Menang dan kala itu ada pertandingan Tetapi di luar lapangan Kita harus menjalin silaturahmi dan juga persadaraan kita Itu yang penting sesama manusia Jadi Bahrain ini baru sedikit Diprovokasi melalui media sosial Dia terus pergi ke papanya Di IFC lah Tapi sekarang ini Indonesia di bawah kepimpinan Pak Prabowo Juga Bapak Erick Tohir masih kekal Juga ada Menpora di situ Arya Dito Sama-sama berusaha Berkolaborasi Bergabung bersama Menyelesaikan masalah ini Dan sudah pun Dinyatakan oleh Menpora Bahwa keselamatan di Indonesia itu sangat terjamin Jika mana-mana negara pun yang ingin Bertandang ke Indonesia Jadi itu tidak ada masalah Sekarang ini hanya Bahrain saja Mudah-mudahan Bahrain kalau tidak mau main pun di GBK Biarlah mereka akan didiskualifikasikan Dan Indonesia akan mendapatkan 3 poin Dan Bahrain akan mengalami kekalahan Kalau dia tidak berani datang ke Indonesia Dan apa guys Yang pentingnya Komen-komen semua fokus Kita abaikan Memang berita dan Apa ini Terkait dengan Bahrain Dengan IFC ini Untuk bermain Di luar daripada Indonesia ini Akan beritanya ini Berkelanjutannya Dia akan Terus Memanjang berita ini Jadi kita akan infokan Dari masa Semasa terkini Bagaimana keadaannya Memang Mereka akan terus-terusan Untuk melobby Apa ini IFC juga Supaya bermain di luar daripada Indonesia Tapi Dia belum tahu Bapak Prabowo itu siapa Dengan Bapak Erektor itu siapa Mereka juga punya kedekatan Dengan FIFA Dengan Gianni Infantino Jadi Kita tunggu saat Dan Waktunya Akan tiba juga nanti guys Oke Bagaimana menurut pandangan kalian Terkait dengan perkara ini Kalian boleh komentar guys Di ruang kolom Di bawah ini Sampai kita jumpa lagi Di video yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Di Askalani Studio Jika mau tahu tentang Indonesia Ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio Askalani Studio Jangan rekaman Jangan剛剛 Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa